Setelah dilanda badai selama tiga hari, banyak tiang listrik dan pohon yang tumbang di seputaran kota Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Warga pun tidak bisa berjalan ataupun menikmati listrik menyala. Untuk memulihkan situasi ini, pihak PLN ranting Bajawa bergerak dengan cepat, melakukan pemulihan jaringan listrik baik di dalam kota Bajawa maupun jaringan listrik menuju ke wilayah pendesaan. Selain PLN, pihak Polres Ngada yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ngada bersama para kasat, Kabak dan personel Polres Ngada juga melakukan pemersihan ranting pohon yang tumbang dan berserakan di beberapa lokasi di jalan raya untuk bisa diakses kembali oleh lalu lintas kendaraan maupun manusia. Kontributor Nusantara TV Alpin Basan melaporkan, Sampai saat ini situasi di kota Bajawa, Kabupaten Ngada sudah mulai berangsung normal dan masyarakat dari dan menuju kota Bajawa sudah bisa nyaman tanpa hambatan apapun.